Hai kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue malesta Oke halo guys ketemu lagi bareng gue yanzy a.nz Oke kali ini gua akan mencoba mengalahkan apa namanya mencoba mengalahkan leo startarus labirin hell ya di sini ya pakai momon murah seperti biasa ya kita disini ada siapa namanya sini harisvel terus solution ada ini tower terus ada katarina terus ada Chloe ya kita bahas dari yang turn pertama dulu yaitu si Chloe Chloe itu gue pakai Swift HP HP gitu ya Swift speed HP HP sini speednya 162 ini gede banget ini udah keren ya sini HPnya gede defense nya udah lumayan speednya tinggi resist akurasi gua abaikan karena harusnya resist jangan terlalu abaikan lah harusnya resist adalah 50 biar gak kena freeze ya sini gua pakai Chloe karena dia ada skill invincible dan immunity yang mana itu bagus buat combo sama katarina terus dia itu elemen fire guys jadi itu rentan diserang sama minotaur gitu itu nyerangnya si Chloe jangan nyerang lagi yang lain yang lain kan tipis-tipis ya dia nyerangnya si Chloe biar ya dia nyerangnya Chloe gitu karena dia kan elemen fire terus tebal juga jadi gak gampang mati kalau diserang sama minotaur Oke terus untuk turn turn keduanya ada sih harus volt di sini harus volt pakainya Swift sama enggak jelas pakainya speed critamate sama atek kalau harus volt itu eh ateknya harus lumayan gede ya terus speednya harus tinggi ya enggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya kalau Chloe tadi sebenarnya enggak usah sampai 160 gitu 130 atau 120 pun udah cukup atau kalau kalian minim speed mungkin plus 100 pun udah cukup banget enggak apa-apa enggak bakal keduluan kok sama minotaur sama kristal kiri-kanannya aman yang penting resul gini jalan turn kedua setelah Chloe ini speednya 100 plus 114 ini udah cukup banget udah keren kalau kalian mungkin enggak bisa sampai 114 plus 80 atau plus 90 pun udah cukup create rate minimal ya 75% lah tapi gue saranin lebih atas lebih baik itu kristamate 151 ini udah cukup kalau minim kayak kalau lebih gede itu lebih bagus ya mungkin plus 160 per 170 itu bagus banget keren resist abaikan akurasi kalau ada pun oke karena ada branding ya lumayan ya ini rasul gini berfungsi untuk menaikkan attack power dan text speed lalu dia masuk ke dalam status berserk itu bagus banget berserk itu bisa ngurangin HP Max kita ya tapi dia damagenya jadi meningkat 100% attack speed juga meningkat ini lumayanlah ada efek vampire juga 10% dari damage terus ada turn ketiganya yaitu si eh salah maaf yang ini ini turn ketiga ini yang turn kedua nih si luar ada aduh kepencet lagi nah luar ya luar disini pakainya acak aja blade blade acak ini sama kayak kotos kemarin ya ini sama pakainya luar karena ini luar bagus guys ada menurunkan defense dan menurunkan tech bar juga itu bagus banget dan serangan ini terlalu berakhir menjadi glancing hit makanya ini sering gua pakai gitu ya tapi kalau versinya lebih bagusnya seperti biasa banyak ada savannah terus ada ini bed ada galeon pokoknya yang defense break area gitu ya itu bagus tapi gue pilih luar karena dia ada stunnya guys itu stunnya membantu banget buat nyetun kristalnya itu kristal demiknya sakit banget ampun dah gua aja nyerah cuy sama demiknya kristal makanya gua pakai luar ini karena dia ada stunnya bagus banget tapi kalau kalian mungkin punya monkey dark tuh wah itu rajanya simong kidar ada defense break ada stunnya itu bagus tau prom prom kayaknya ini bisa sih tapi defense breaknya cuma satu turn ya kurang-kurang tapi kalau kalian mungkin main cepat bisa sih harusnya terus ini ada luar sebagai turn keempat ya luar disini pakainya rageblade Oke ini bagus pakai rageblade lu sini nih attacknya harus tinggi satu HPnya abaikan aja kalau buat pemula tapi kalau untuk atas sini kalau untuk agak tinggian mungkin HPnya harus diperhatikan speed disini jangan terlalu kecil speednya minimal plus 80 seharusnya karena biar kristal eh biar ya biar kristalnya itu nggak nyerang duluan gitu lusenya yang nyerang duluan terus create rate disini minimal harusnya harusnya 85% guys ini ini emang kristratenya harus gede karena kalau nggak critical itu skill ketiganya sia-sia banget ini karena skill ketiganya bisa meng-ignore defense mengabaikan defense musuh selama berarti nyerang tiga kali semua musuh ya makanya ini lusen bagus banget ini monster apa ya murah tapi damagenya sakit krisis akurasi abaikan kalau critical damage minimal 200 ke atas ini makanya rune lusen itu memang agak susah ya dia mirip-mirip kayak balajir tapi ya kalau kalian usahain pasti dapat larut kayak gini ya lanjut sini ada katarina katarina ini eh bisa dapetin dari fusion ya yang pasti ya ini katarina ini attacknya disini sejujurnya ini kurang harusnya plus 1800 kalau bisa ya speednya ini cukup aja sih segini jangan terlalu lambat juga tapi jangan terlalu cepat nanti keduluan lagi sama si lusen Oke create rate minimal 90% biar critical terus ya create damage minimal 200 oke lah kenapa gue pakai katarina karena di skill ketiganya menyerang target musuh untuk memberikan damage dan serang musuh secara acak 2-3 kali defense musuh diabaikan jika dipakai ketika efek invisible aktif ketika dipakai defense musuh diabaikan jika dipakai ketika efek invisible aktif ya dia nyerangnya multi eh bukan multi hit ya nyerangnya bisa sampai empat kali itu deskripsi skillnya salah ya bisa sampai empat kali der 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 dan dia akan mengignore defense ketika ada invisible makanya gua pakai Chloe tadi ya dan sini skill keduanya juga ada bisa reset jeda ulti sama ada invisible jika musuh mati makanya ini bagus banget katarina ya oke segitu aja ya gue langsung aja play lah oke oke udah sampai ya langsung aja pakai fanatic langsung mulai dengan fanatik ya langsung aja dengan crime alert si luar langsung aja gue pakai gerada-gerada oke mantap gerada-geradaknya selesai dan langsung pakai skill kedua dari illusion guys ting 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 tunggu tetap dan tung nah oke aman ya untuk peperutama web kedua oke langsung aja serang kesini tun mantap petunnya dapat critnya oke damagenya waduh tugas damage-nya sakit banget makanya ini tuh apa ya pakai kayak gini lah senyap pakai Chloe gitu biar minonya gak nyerang yang lain oke dar tunggu mantap tunggu mantap oke sampai ya gampang disini langsung pakai skill fanatic oke langsung pakai crime alert oke gak kena satu gak apa-apa tembang oke nah gue langsung pakai skill kedua ini langsung gue pakai sword of aduh oke aman untung tadinya gue pikir itu mengarahin ke satu monster satu ini doang wah bahaya banget tuh tung oke langsung aja pakai deng oke der oke langsung eh salah-salah ya salah gua-salah ya harusnya harusnya pakai skill kedua malah pakai skill yang keberapa itu tadi malah pakai skill pertama ya kocak banget salah guys tapi ngelapa sih enggak enggak salah-salah banget juga oke gue pakai branding aja ya ting oke resi semua mantap sekali oke Invincible udah masuk gue karena bosnya mau jalan gue pakai basic ketek aja ya eh pakai lah pakai lah dinding oke aman ya oke di sini langsung aja pakai ting tetap bom oke mantap ya masuk ya ini ya oke dar mantap lucennya mati lucennya mati tapi oke sword of discharge gila guri banget itu coy 40k perpis cuy gila guri banget ya mantap langsung selesai ini gampang tungg nah tungg nah tungg mantap gampang banget easy banget parah easy parah ini harusnya apa ya mungkin ya mungkin ada beberapa skenario yang mana eh si siapa namanya katarinanya ini nggak jelas di meja maksudnya cuma ngarahin ke satu power doang itu ngeselin banget emang Oke gini ya timnya ya terima kasih lalu menonton semoga kalian berhasil juga ya dalam melakukan leos l ini Oke terima kasih salam gemarut telur kato dadah nge 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 sub indo by broth3rmax